Saya baru ngomong tentang kak Roma ini langsung tiktoknya Habib Mahdi di serbu bazar. Di caci maki, halo penjajah spiritual. Nah ente ini punya hape nih. Ente punya hape, ini kemunkaran. Kemunkaran itu wajib di cegah, cara nyegahnya hape. Kalau ente punya hape, balas pakai komentar yang baik, dakwain. Saya gak nyuruh caci maki gak dakwain. Ente halusun awal jamaah bukan. Halusun awal jamaah itu percaya kak Roma. Ini dalilnya buktinya sahabul kahvi itu wali. Bukan nabi tapi terjadi keajaiban dan seterusnya dan seterusnya. Itu udah diajarin udah tau ilmunya pakein, sampein. Bukan dengan ente, anda gak nyuruh ente nyaci maki, anda gak nyuruh ente nginang nginang. Walawi penjajah spiritual. Ini kita gak usah pegel. Dia komentarnya sambil tiduran. Gagak pakai baju, ambil ngerokok. Terus kita pegel, girang banget dia. Ketawain aja, ketawain. Saya kadang-kadang kalau dicaci maki di medsos, alhamdulillah. Mungkin ada dosa saya yang gak wampuni dicuri dengan cara ini. Mungkin kalau ngantarin amal saya gak sampe. Mudah-mudahan gara-gara ada saudara-saudara saya yang bagi-bagi pahalanya ke saya. Ini gilang, saya syukran jazakumullah khair. Bagi para pencaci maki terima kasih banyak udah bagi pahala ke saya. Saya emang butuh jazakumullah khair. Kirimkan alamat anda nanti saya kirimin hadiah paket ya. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak ya. Ini kami siap di barisanmu. Jangan-jangan ada di sini nih yang komen nih. Mbak Alawi penjajah spiritual. Ya. Kebab Al Ngedabrus. Waduh. Penjajah orangnya VOC. Mbak Alawi rungkat. Masya Allah. Satu Habib gila lebih mulia dari anjing gila. Lailahailallah. Kalau berisik denger suara Habib azanin aja. Ketawain aja ketawain yang begini. Kalau diambil pusing gira. Jangan-jangan robot alat yang komen terus kita pusing. Ya Allah. Terima kasih banyak telah memberikan pahala anda kepada kami. Saya memang butuh pahala. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.